Intro Malam pertama mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pengantin baru Kebanyakan orang seringkali merasa canggung saat akan menjalani malam pertama Rasanya serba salah dan bingung harus dimulai dari mana Hampir 60% orang memilih untuk menjalankan bulan madu di tempat yang sepi, syahdu, dan indah seperti Bali, Maladewa, Pulau Cinta, bahkan kemancanegara Tapi sayangnya tidak semua orang tentu dapat melakukan malam pertama sebagai pengantin seperti itu Jadi mereka memilih berbulan madu di kediamannya masing-masing Walau terbilang jauh lebih hemat, tapi perasaan malu pastilah muncul Karena dikhawatirkan anggota keluarga yang lain dapat mendengar suara Anda atau pasangan Anda Tak perlu khawatir Bagi Anda yang berbulan madu di rumah Di sini kami akan memberikan sebuah tips cerdas dan aman Menikmati malam pertama di rumah tanpa berisik Mari kita simak sama-sama Pertama Pilih kamar terbaik untuk malam pertama Pilihlah kamar pengantin yang letaknya jauh dengan para penghuni rumah Misalnya ada salah satu kamar yang berada di lantai dua Minta mereka untuk mengosongkan area tersebut Khusus untuk Anda dan pasangan Anda Kedua Periksa tempat tidur sebelum bertempur Hal yang sangat wajib Yaitu Memeriksa tempat tidur Di mana Anda akan melakukan pertempuran hebat Ngoyangkan tempat tidur menggunakan tubuh Anda Untuk mengecek kondisinya Jika mengeluarkan keciatan yang cukup keras Bisa-bisa malam pertama Anda akan diisi dengan kegaduhan Jadi utamakan tempat tidur yang tak bersuara Ketiga Kunci pintu Jangan lupa untuk mengunci pintu Saat akan melangsungkan pertempuran dengan pasangan Anda Jika perlu Buatlah papan di depan kamar Dengan tulisan Sedang sibuk Atau harap tenang Dan Jangan ganggu Melakukan hal tersebut Akan membuat anggota keluarga menjadi lebih berhati-hati Keempat Samarkan dengan suara lain Apabila di kamar Anda ada televisi Atau pemutar musik Itu akan menjadi solusi Anda Untuk menyamarkan suara Anda dan pasangan Anda ketika sedang beraksi Kelima Lakukan dini hari Menjelang pagi hari Walau malam pertama adalah momen terbaik Tapi Kamu dan pasangan tetap tidak bisa mengendalikan waktu tidur seluruh anggota keluarga Jika kamu tidak merasa nyaman Ketika akan beraksi dan semua orang belum terlelap Maka Lakukanlah pada dini hari menjelang pagi hari Beraksi pada dini hari menjelang pagi hari Ternyata memiliki manfaat loh Pertama Bercinta bisa menjadi semakin panas karena hormon seksual yang tinggi di pagi hari Kedua Mental dan tubuh jadi lebih siap Dan yang ketiga Membuat tubuh tidak mudah lelah Nah Itulah 5 Cara Menikmati Malam Pertama Di Rumah Tanpa Berisik Jangan lupa Tekan Like Jika video ini bermanfaat untuk Anda Dan jangan lupa share video ini Agar lebih bermanfaat untuk banyak orang Sekian video dari kami Terima kasih Dan sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kami